Hai hujan kotor banget tadi sebenarnya udah seharusnya udah selesai ya seharusnya tapi pas di tengah-tengah pekerjaanku Mbah Nini minta ngising alias pengen BAP dan bahkan tadi Mbah Nini sudah BAP di celana jadi aku harus berhenti dulu pekerjaanku ini jadinya udah jam 12 lewat teksturnya nyut-nyut-nyut gitu jadi aku tuh disini jaga lansia dan harus ngerjain semua pokoknya aku lagi ngapain aja kalau nenek butuh ya harus di stop dulu pekerjaan aku terus kalau misalkan ada yang tanya bingung kopi aku pengindah ketahuan tapi belum bisa bahasa solusinya gimana hai hai ini saya yuk hai hai Halo teman-teman Selamat pagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu menikah renceng gue bini tasari wangcila capur angkabur kepenet apa kabar kalian semuanya semoga seluruh dalam keadaan sehat dan happy dan dunia amin amin dan berlalamin dan ini pembukanya bukan tidak berkesayangan tapi di kamar anak mbak mimi hari ini aku mau menyimpan ini spraynya mbak mimi karena kemarin habis aku cuci ya aku taruh sini dulu aduh jatuh nanti aku mau masukin ke bawah ranjang ini sebelum aku geser ranjang-ranjangnya ini apa ini dulu bukan di geser tapi dibuka ini juga mau tak geser tak keluarin biar bisa diangkat ini apa ranjangnya ini bajunya anaknya mbak mimi jatuh dan hih mati serumpel banget kemarin kan aku habis nganti sebran temban ini tapi selimutnya belum tak ganti jadi hari ini mungkin mau tak ganti selimutnya ini aku si kaju juga ini tak geser tak keluarin dulu bismillahirrahmanirrahim merengang ya ini aku mau ngebukainnya loh bingung-bingung aku mau ngambil punya kakekku sama ngganti punya mbak Nini pakai yang undi lagi ini iya ini terus ini tadi spray yang sudah aku cuci aku masukin terus aku juga mau ngambil sarung bantan ini oke tutup suara apa ini guys? ini kita peresin lagi selamat menikmati terus ini kita dorong lagi ya Allah susahnya ngambil selimut cicit oke 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 ok Yaudah teman-teman ini mau tak bawa dulu ke depan Nanti munggu-mbangani ini bangun Baru tak ganti-ganti semua Terus aku juga mau lanjut ngerjain yang lain dulu Halo teman-teman Balik lagi ya sama aku Aku kan tadi nge-vlog pagi-pagi Tapi berhubung Bahkan aku ngebangun minta dimasakin susu kedele Apa segala macem ya aku break dulu Dan aku juga kan tadi bersih-bersih Lantai 4, lantai 5, nyampung ngepel, nyuci baju juga Terus tadi aku udah ganti Spraynya mbak Nini Itu bukan spray si slim mood Yang tadi aku ngambil dari kamarnya Anaknya mbak Nini ya Dan sekarang aku mau lanjut ngeberesin ini nih Laci Lacinya itu berantakan Ada ini gula ya Ini gulanya itu tumpah Aku yang numpahin dan Pada ke bawah Jadi takut ada semut Aku beres-beresin semuanya Ini di dapur panas banget ya Karena ini dapurnya kan dibangun itu baru ya Maksudnya Sebenarnya ini rumah tua Tapi Dapurnya ini didesain ulang Dan atapnya ini kayak dari seng gitu Panas banget Tapi plafonnya sih memang kayak gini Tapi panas banget Disitu aku nyalain gipas angin ya Ini jam setengah satu tank Eh jam setengah dua belas tank Itu panas ya Masya Allah Banyak tuh kan gula Masya Allah Gula nih Pada tumpah kesini Nanti kalau itu aku ganti pakai plastik yang baru deh Ini gula Apa ya Tumpah gulanya tuh tumpah Coklat-coklat Kalau yang ini Sub jagung instan ya Yang biasanya aku bikin itu Jadi kalau bikin itu tinggal diseduh aja pakai air panas Ya bukan air panas Air dingin gitu Dimasak sebentar mendidih kasih telur Udah Teres Jadi gula lagi Gula lagi Masya Allah Tuh sampai kayak gini Penampakannya Ini lada teman-teman Lada bubuk Satu box Tuh Jadi ini gulanya nih Apes Aduh 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 Harus dikeluarin semua Kalau nggak Nanti Apa Nganun Semut Ayo Tuh ini dalamnya ini gula ini teman-teman gula hitam yang bubuk itu tumpah aku kan jadi capek setakannya aku cuci nanti aku lap kering ya ini tak lap dulu lap kering lap kering lap pasah kok lap asa soalnya ini apa ya hujan kotor banget gulanya pada tumpah selamat menikmati ya Halo teman-teman aku balik lagi tadi sebenarnya udah seharusnya udah selesai ya seharusnya tapi pas di tengah-tengah pekerjaanku Mbah Nini minta ngising alias pengen BAP dan bahkan tadi Mbah Nini sudah BAP di celana jadi aku harus berhenti dulu pekerjaanku ini jadinya udah jam 12 lewat belum selesai Masya Allah ini tak balik-balikin ke tempat semula ya teman-teman ya ini apa nggak tahu apa namanya nah buksi penting tak balikin ke tempat semula ini akar teratai kalau diseduh tuh teksturnya nyut 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 gitu ya sini gula-gula hitam gula putih kerem ini mie ya ini baking soda masih baru ini sebenarnya kalau misalkan gulanya itu enggak tumpah nggak aku balik-balikin eh enggak aku bongkar-bongkar kayak gini tapi gulanya itu tumpah apes apes ini gula batu juga mie mie juga ampun mimi juga waktu itu kan musim-musim korona itu nggak boleh kemana-mana ya jadi mengetok mie itu banyak banget sampai pusing aku lihatnya ini sup jagung instan ketinggalan ini juga ini ini yang ini rasa daging babi jadi ini non halal teman-teman ini juga non halal ini gula lagi ya ini ini bihun cap macan gula cap apa-apa yang penting karena dimakan ini 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 sumber masalah ini gulanya itu tumpah jadi mawur-mawur ke segala arah ini garam nanti tak taruh di sini jangan dimasukin lah ini jamur kuping hitam atau juga cara ngelaknya gimana ini jamur kuping eh bukan jamur kuping ini jamur apa ini namanya nggak tahu ini mahal ini ini juga gula lagi loh teman-teman jadiin satu aja ya eh bukan Oh ini yang tadi tuh gula udah aku masukin ini mie lagi loh ini gula juga Masya Allah ini tak masukin dulu deh nanti gampang kalau udah habis aku baru gitu nih gulanya disini mawur-mawur jadi aku tuh disini jaga lansia dan harus ngerjain semua pokoknya aku lagi ngapain aja kalau nenek butuh ya harus di stop dulu pekerjaan aku jiji nggak sih Bobby nyuci-nyuci tai gitu awalnya sih jijik ya jujur jijik pengen muntah apa tapi sekarang udah kayak jadi makanan pokok dulu pas awal ke Taiwan itu kan dapet jaga nenek juga itu suruh nyuci gigi palsu itu bahunya kan kayak gimana wah ngebayangin aduh jangan dibayangin itu itu aku paling nggak bisa sebenarnya tapi ya harus bisa karena memang udah tugasnya oh sekarang Mbah Nini tuh suka ngompol di celana suka BAB di celana itu Mbah Nini memang kelihatannya itu masih sehat tapi kadang-kadang error gitu tadi kakek ke pasar abis nyebukin nenek aku juga turun ngambil sayur jadi ngeladeni kakek nenek aku disini dua-duanya harus dituruti ini ini udah jam 12 belum pada mau makan karena Mbah Nini sama Mbah Kakung itu bangunnya itu siang banget jam berapa tadi baru sarapan jam 10 lewat pokoknya jam setengah 11 gitu ya baru sarapan jadi nggak tahu makan siangnya mau jam berapa makanya aku disini kenapa sering telat makan yaitu ngimbangin mereka kadang kalau misalnya aku lapar bisa banget ya aku makan dulu sih Hai terus kalau misalkan ada yang tanya bingung kopi aku penyindah ketaiwan tapi belum bisa bahasa solusinya gimana ketaiwan belum bisa bahasa menurut aku semuanya itu nggak bisa bahasa loh awal ketaiwan ke Singapura ke Hongkong Korea Jepang itu awal mulanya tuh semua nggak bisa bahasa kecuali tapi kalau memang kita itu keturunan orang Chinese keturunan orang Korea Jepang Singapura gitu ya bukan tapi kita tuh bener-bener orang Jawa Tulen aku ini orang Jawa Ngapak ya Jawa dari Cilacat Ngapak dan aku sama sekali bukan keturunan orang Cina tapi sekarang bisa bahasa Cina ya karena belajar waktu masuk ke PT itu wajib banget yang namanya pelajaran bahasa kalau TKW ya kalau TKI Taiwan itu menurut aku enggak begitu wajib belajar bahasa sih yang penting belajar skill apa gitu menurut aku mungkin mungkin juga tapi enggak tahu yang sekarang ya terus habis itu kan belajar di PT terbang itu pas nyampe Taiwan itu kan kita otomatis belajar otodidak dengan majikan ya tapi biasanya ada yang udah nyampe kerja 9 tahun itu tidak bisa bahasa ya mungkin biasanya di rumah itu paling cuma ada pasien cuma dua orang itu ya jadi bahasa itu sangat-sangat kurang nggak bisa komunikasi sama pasien kadang pasiennya itu nggak bisa ngomong hai 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 semua Hai aku cuci ya Hai kuana Hai jadi kadang meskipun kita lama pun di Taiwan ya tetap nggak bisa bahasa karena itu ke kendali kendalanya ya karena memang kita di rumah cuma sama pasien kalau aku Alhamdulillah dapat majikan yang dapat pekerjaan yang ada majikannya terus jadi aku setiap hari komunikasi sama majikan jadi lambat laun lama-lama bisa juga bahasa Mandarin gitu jadi kalau aku Alhamdulillah bahasa Mandarin sudah lumayan lancar aku tidak menyebut diraku itu binter tapi Alhamdulillah sudah lumayan lancar jaya Alhamdulillah ini tadi ada sebagian kaleng-kaleng bekas yang aku masukin yang aku keluarin ini enak aku cuci nanti mau aku simpen dimana lah ini kosong soalnya kalau ditaruh dalam terus nanti enggak ada tempat ya teman-teman yang mau ke Taiwan jangan takut ya Taiwan itu memang tidak sehingga foto profil tapi ya tidak menyeramkan sebanyak ya kayak bayangan alhamdulillah pokoknya haiwan itu ya indah kalau disyukuri dinikmati ya hidup di Taiwan itu enaknya nggak mikir kondangan kalau di rumah mikir kondangan banyak gila-gila hajatan tetangga nih gitu ya gila-gila ngapa gitu ya kalau di sini mikirnya kerja ada gajian nggak ada kondangan betul lah pokoknya setiap tempat ada suka-tukannya di rumah enak kumpul keluarga tapi kadang kalau lagi nggak punya uang sedih di sini nggak ada keluarga tapi kalau punya uang keluarga butuh uang bisa ngirim pokoknya semua ada plus minusnya lah teman-teman ya teman-teman karena aku mau pamit aja ya ini nanti mau makan dulu aja aku nya karena Mbak ini nggak tahu mau makannya ada berapa buru amat terima kasih banyak untuk semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video teman-teman